Intro Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya Jadi pada hari ini, kita mungkin lanjut ya daripada sesi yang sebelumnya yaitu Magapuja Kemarin Bante sudah sempat membahas mengenai makna dari Magapuja Cuma hari ini kita akan extend di bagaimana, kenapa kita perlu sucikan hati dan pikiran Kalau mungkin terbanyak berbuat baik, Bapak Ibu sudah tahu Cara-cara berbuat baik, sudah tahu Manfaat dari berbuat baik, sudah tahu Manfaat dari berbuat jahat, sudah tahu belum Nah coba sekarang, sungguh-sungguh nih Kalau kita ya kan, berbuat jahat Ya misalnya, kalau tadi malam Bante bilang, ambil iPhone ya Jadi kita misalnya punya niat yang jahat, kita curi handphone misalnya iPhone 13 ya, yang paling baru Jadi made in, bukan made in Amerika ya Made in Spanyol Ya kan, separuh nyolong ya Handphonenya kita punya, tapi chargernya beli baru kan Jadi separuh-separuh Nah, kalau kita punya yang seperti itu Sekarang buat kita perenungan Berani nggak kita pakai Berani nggak kita tunjukin ke teman-teman gitu Ini handphone baru Kira-kira gimana Kalaupun berani, paling kita akan ganti casing dan seterusnya ya Nggak mungkin kalau pakai casing yang original, yang dari kita dapat gitu Ya kan, apalagi dari orang yang kita kenal Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Kalau kita berbuat jahat Akan ada satu rasa menyesal Mungkin, ya Akan ada rasa satu rasa takut Ya kan Akan ada rasa malu Ya kan Dan akan rasa, dan zaman sekarang akan dihujat Oleh banyak orang Ya Contoh kita lihat kasus-kasus yang kemarin ya Rubrikon lah, apalah itu kan Dihujat nggak? Ya Punya, tapi mau tunjukin Malu Ya kan Kalau nggak tunjukin, sudah punya rasa gengsi Nah ini ya Jadi kalau kita melakukan kejahatan Itu akan muncul hal-hal yang seperti ini Baik teman-teman kita tahu Maupun nggak tahu Ya, karena Perbuatan ini akan berada di dalam Batin Bapak Ibu Anda sendiri yang tahu bahwa Anda melakukan sesuatu yang tidak baik Nah ya, yang terakhir adalah Sucikan hati dan pikiran Ya, kemarin kita membahas Bagaimana Anda bersyukur Kenapa Anda harus bersyukur Kemarin Bante sudah cerita waktu Magha Puja Nah sekarang Di dalam kita Keseharian kita Ya kan Kita pasti ingin bahagia Ya Semua dari kita mau bahagia Nggak mungkin kita nggak bahagia kan Bante saya sudah cari uang susah-susah Saya mau bahagia Bante saya mau Sekolah tinggi-tinggi Ya kan Supaya apa? Supaya saya bahagia Saya misalnya Apa lagi? Mungkin ibu-ibu yang suka masak Saya masak yang enak-enak Kalau orang bilang Wah, kamu masak enak Saya akan Bahagia Nah jadi Di dalam kebahagiaan Ada satu faktor Yang namanya Tanha Ya Keinginan Keinginan Nah masalahnya Kalau keinginan Anda Tidak tercapai Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Anda Keinginan Anda Tidak tercapai Bagaimana? Ekspektasi Apa yang terjadi? Misalnya Oh saya Misalnya suami lagi pulang dari kantor Saya mau masak Ya kan? Ya ibu-ibu misalnya Begitu Anda masak Pas pulang Suaminya bilang Saya sudah makan Gimana ibu-ibu? Hah? Kecewa Tidak tahu Dia saya ke pasar Dari tadi Kulitin ikan Sampai jadi begini Terus Tidak dimakan Ya kan? Setelah kecewa Apa yang terjadi? Ya Marah Ya kan? Marah Besok masak lagi enggak? Enggak Besok Apa? Grab food aja Padahal tujuannya Mau apa tadi? Supaya Bahagia Nah jadi ini Bapak Ibu ya Jadi Kadang-kadang Di dalam kita mau bahagia Kita punya Ekspektasi yang Berlebihan Ya kan? Mungkin yang masih sekolah Dia akan berpikir Kalau nilai dia bagus Nah Dia akan Misalnya Mungkin dapat pekerjaan yang lebih baik Ya kan? Atau dia akan dipuji sama teman-temannya Setelah dapat nilai yang baik Apa teman-temannya bilang? Ah lu mah Kemarin Hoki Sakit hati enggak kalau digituin? Ya Sakit hati enggak? Sakit hati Nah ini karena Keinginan Ya Nah jadi Di dalam kebahagiaan kita Kita harus hati-hati Terhadap Keinginan-keinginan yang Salah Banyak di zaman sekarang Si A Misalnya suami keinginannya A Si istri Keinginannya B Akhirnya Berantem Contoh Anda sebagai orang tua Ya kan? Di sini anak-anaknya Rata-rata dibawakan Anak-anak kita Anda sebagai orang tua Bande bilang Coba Ketika Anda lihat Anak main game Apa yang terjadi? Kalau Anda lihat Anak-anak main game Apa yang terjadi? Coba Marah enggak? Ya Keki enggak? Main game terus Dari pagi sampai sore Ya kan? Tetapi pernah tanya enggak Ke anak Dengan cara itu Dia bahagia enggak? Bahagia enggak Kira-kira Kalau dia lagi main game itu? Putra Kalau kamu main game Bahagia enggak? Oh itu Biar III-nya tahu Kalau anak-anak main game Itu bahagia Nah jadi Bapak Ibu Setiap orang Punya Keinginan Bahagia Yang berbeda-beda Ya Makanya kita Kadang-kadang Enggak bisa paksa Sesuai dengan Keinginan kita Nah ini Karena kita harus paham Bahwa semua ini Mau bahagia Cuma cara bahagianya Beda-beda Ya kan? Emak-emak Koleksi baju Dia bahagia Atau koleksi tas Bapak-bapak Koleksi mobil Atau motor Dia bahagia Anak-anak Dia bahagia Kalau dia main game Ya kan? Nah ini adalah contoh Ke Bahagiaan Contoh karena dia akan Punya Keinginan-keinginan Yang Berbeda Salah enggak bante Salah enggak kira-kira Begitu Ya Salah enggak kira-kira Enggak ada yang salah ya Di ajaran agama Buddha Enggak ada yang salah Dengan Keinginan Ya Tetapi Yang perlu kita tahu Bahwa keinginan ini Ada batasnya Dan keinginan Bapak-Ibu itu Satu saat Akan punya Titik jenuh Akan punya Titik jenuh Ketika Anda punya Titik jenuh itulah Anda akan rasa cukup Anda akan rasa cukup Nah jadi Di sini Sucikan hati dan pikiran Kita harus mengamati Keinginan Ya Keinginan kita Oleh karena itu Kenapa bante bilang Kita perlu melihat Sesuatu Dengan pola pikir Yang berbeda Dengan cara Bersyukur Anda Yang suka makan banyak Bagaimana Anda Bersyukur Lihat sekali-sekali Oh kok orang Itu susah ya Saya sekali makan Apa istilah sekarang Kalau di tiktok Mukbang Ya kan Aduh kalau bante lihat Orang lagi mukbang Itu Aduh Ya Kayak kalau kita Pelihara Apa Dogi kasih makan Gitu ya Kurang lebih mirip Cucop Cucop Gitu ya Ya kan Kadang-kadang Kalau lihat Aduh manusia Tapi Menjadi begitu Tapi masalahnya Banyak yang likes Jadi itu cara Dia bahagia ya Nah Ketika orang yang suka makan Misalnya Coba sekali-sekali Kita melihat bahwa Ada yang susah Ya Mungkin ketika Anda makan Makanan yang mungkin harga Satu juta ke atas Ya kan Jadi ada pernah Satu umat Dia share status ya Bante lihat Jadi Dia share status Makanan Dengan price-nya Satu piring Berapa Satu koma enam Atau berapa Itu isinya Cuman Kayak kue Begitu Lima Lima biji Gitu Satu koma enam juta Nah coba Boleh gak bante Kayak begitu Boleh Kalau dia merasa Itu kebahagiaan dia Ya kan Kita gak boleh sirik Tetapi Ketika kita mau Melihat Ini adalah cukup Anda coba bersyukur Ya kan Lihat orang yang susah Dan renungkan Kalau satu koma enam Saya kasih orang makan Misalnya satu porsi Empat puluh ribu Ya kan Bisa dapat berapa porsi Untuk orang susah Nah dapat empat puluh porsi Misalnya Nah jadi disini Perenungan Bagaimana supaya Keinginan-keinginan kita Yang tidak baik ini Bisa Berkurang Ya Bisa berkurang Nah kemudian Itu baru dari satu sisi Yaitu Keinginan Nah keinginan ini Adalah akar Dia akan mengambil Bentuk Daripada juga Keserakahan Ya Tadi bante mungkin Lebih contoh Ke keserakahan Nah keinginan juga Dapat mengarah Kepada Kebencian Ya Anda ingin sesuatu Anda gak dapat Bisa kesel gak Bisa kesel gak Ibu-ibu mau beli tas Ya kan Sudah lagi dapat promosi Minta sama papi Proposalnya gak dia setujui Nah itu Ya Jadi rasa kesel Rasa benci Nah jadi ini Yang kedua Keinginan ini akan Memunculkan Kebencian Ya Akan memunculkan Rasa benci Benih-benih Perpecahan Nah oleh karena itulah Ketika kita muncul Rasa Perpecahan ini Bagaimana Kita melihatnya Ya Harus Menyadari Perlu gak itu Ya kan Keinginan Anda Perlu gak Apakah Kalau saya sudah punya ini Saya bahagia Sungguh-sungguh Gak Ya direnungkan Bapak-Ibu ya Pokoknya setiap kali kita Melakukan sesuatu Direnungkan Apakah ini saya bisa Dengan ini saya bahagia Atau tidak Ini susah ya Ini susah Setiap Anda melakukan sesuatu Anda renungkan Ini Saya Bermanfaat buat saya Membuat saya bahagia Dan Atau bagaimana Kenapa kita perlu Merenungkan ini Karena Sang Buddha bilang Kebahagiaan Apapun yang Anda Dapatkan Di dunia ini Gak kekal Bantai kasih contoh Ibu-ibu yang baru Beli tas Baru Ketika proposal ini Disetujui Suami oke Akhirnya Tas dapat Bahagia gak Ibu-ibu Bahagia Ya kan Gak sengaja Anaknya Lewat Ketumpa makanan Tas barunya Rusak Bagaimana Langsung marah Ya kan Nah jadi kita melihat bahwa Kebahagiaan-kebahagiaan Di dunia ini Gak kekal Kebahagiaan di dunia ini Gak kekal Ya Contoh yang gak kekal lainnya Kita di Indonesia Gak pernah lihat salju kan Nah kita disini Gak pernah lihat salju Bapak-Ibu pengen gak ke Amerika Untuk lihat salju Eh sorry Yang paling dekat mana Jepang ya Untuk lihat salju Pengen gak Ada umat cerita Oh Bante Saya pengen lihat salju Jadi saya pergi ke Jepang Begitu sampai di Jepang Hari pertama Langsung masuk angin Karena gak biasa kan Agak biasa Jadi masuk angin Setelah masuk angin Oh pengen Udah balik ke Hotel Buat cari penghangat Nah ini ya Inilah kita bilang Kebahagiaan-kebahagiaan Di dunia Gak kekal Jadi ini harus Kita perhatikan Bahwa Apapun Yang kita capai Di dalam hidup kita Selama kita belum Mencapai Pemusnahan Daripada Keinginan yang tadi Ini gak kekal Ya kan Anda sudah dapat Satu Harusnya Kalau kita bilang Bahagia cukup gak Cukup gak Bapak Ibu Contoh Yang buka toko Saya buka toko Satu hari Omset Misalnya 10 juta Cukup gak Untuk makan Hari-hari Untuk bayar Anak sekolah Cukup gak Sehari 10 juta loh Sebulan Berarti 300 Cukup gak Cukup Terus bagaimana Kurang atau lebih Bante Kalau datang ke bante Pasti Kurang bante Ya kan Mau tambah lagi gak Mau Mau tambah lagi Begitu tambah Jadi dua kali lipat 20 Cukup gak Kurang bante Ya kan Kemarin Pakainya Avanza Kalau sudah 20 Gantinya apa Ya lain lagi Ya kan Habis itu Kurang lagi gak Kurang lagi Naik lagi gak Pengen Padahal setiap Kenaikan Ada pusing gak Bapak Ibu Misalnya Tadi outletnya Satu Sekarang begitu Outletnya dua Pusing gak Aduh bante Karyawan saya Yang disitu Malas bante Gak bisa tidur Padahal waktu 10 Sudah bahagia belum Sudah Sudah bisa tidur Sudah bisa tidur Enak ya kan Tapi Kurang Akhirnya Buka satu lagi Pusing Ya jadi Sebenarnya Keinginan kita ini Yang membuat Anda itu Menderita bukan Nah itulah Ya yang membuat Anda Menderita Makanya ini Mesti direnungkan Sungguh-sungguh Bapak Ibu ya Tiap hari Direnungkan Sehingga ketika Kita merenungkan 50% Susahnya Bapak Ibu itu Berkurang Karena kenapa Ketika Anda sadari Oh saya begini Gara-gara Saya sendiri Nah sebenarnya Ini poinnya Saya Jadi begini Karena diri Saya sendiri Itu Baru Anda akan sadar Oh yaudah Ada waktunya kita Untuk istirahat Ya Kalau belum Geber terus ya Nah ini ya Jadi Kita melihat Keinginan-keinginan kita ini Yang Jahat Ya Bukan orang lain Jangan jahat Tetapi keinginan kita Yang jahat Yang kedua Cara kita yang Cara kita mendapatkan Kebahagiaan itu Yang Jahat Waktu di Magapuja Bante cerita Anda ingin bahagia Anda mau tidur Terus Apa yang datang Waktu di Magapuja Kemarin Udah lupa ya Baru tanggal 5 Kemarin Apa yang datang Waktu Anda tidur Nah Nyamuk Nyamuk datang Apa yang terjadi Tepok Supaya Anda Bahagia bisa tidur Betul gak Betul gak Bapak Ibu Kalau Bante tanya Ke nyamuk Nyamuk kenapa Kamu datang ke sini Kira-kira kenapa Ya Iya lapar Nyamuk juga Mau bahagia Mau makan kan Nah ini Jadi sebenarnya sama ya Sebenarnya sama Ya Kita punya posisi Mau bahagia Karena mau tidur Si nyamuk juga Mau bahagia Karena dia mau Makan Itu dia Nah tetapi Caranya Niatnya Salah Kalau nyamuk Cuma mau makan Kita mah Bunuh Bunuh Buntur Ini Jadi ini ya Kita mesti lihat Kebahagiaan Ya kan Semua mau bahagia Makanya Nanti ketika Anda pulang Nanti ketika Anda lihat Kok istri saya hari ini Tidak masak untuk saya jangan komplain. Hari ini istri Anda mau bahagia lihat YouTube, tidak usah komplain. Atau dia mau lihat drakor hari ini. Jadi dia mau bahagia dengan lihat drakor. Kita tidak usah komplain. Ya kan? Nah mungkin hari ini suami juga kan bangunnya agak siangan. Jangan marah-marah. Mungkin suaminya lagi capek. Dia bahagia mau tidur satu hari. Ya sudah. Jadi dengan cara ini Anda menyadari bahwa semua orang mau bahagia dengan caranya sendiri. Jadi jangan paksa. Tidak boleh maksa. Oh harus begini. Ada kalanya harus dipaksa. Tapi ada kalanya ya sudah. Harus relax ya. Nah kemudian setelah kita melihat keinginan sebabnya adalah keserakahan dan kebencian. Nah selanjutnya apa yang kita harus melihat lagi selain bersyukur. Selain bersyukur. Yaitu yang berikutnya yang tadi Bante bilang. Segala sesuatu itu tidak kekal. Segala sesuatu itu tidak kekal. Kalau Anda melihat segala sesuatu itu tidak kekal Anda tidak akan kecewa. contoh tadi. Contoh tadi yang hari ini istri Anda mau nonton drakor misalnya. Anda tidak boleh komplain. Karena Anda harus ingat. Oh Sang Buddha bilang Sabe Sankara Anicca. Kemarin dia rajin masakin buat saya. Hari ini dia Anicca tidak kekal ya. Tidak kekal bukan berarti dia meninggal. Bukan. Tapi tidak kekal rajinnya ya. Oh jadi hari ini nonton drakor. Oh ya itulah Bante bilang tadi tidak kekal. Nah kalau pahami ini masih ribut tidak kita di rumah kira-kira. Ya kan. Atau misalnya suami kita biasanya rajin untuk bangun pagi. Terus hari ini tiba-tiba agak telat bangunnya. Jangan marah-marah. Ya kan. Harusnya ingat. Oh iya Bante bilang tidak kekal. Ya. Karena segala sesuatu memang di dunia kita itu tidak kekal. Ya kan. Nah tidak kekal di sini juga bisa Anda lihat dari penampilan-penampilan Bapak Ibu ya. Penampilan-penampilan Anda. Oh dulu waktu muda rambut hitam semua. Ya kan. Dulu juga Bante waktu masih umur 20 rambut saya panjang sampai sini. Ya kan. Kalau sekarang kalau foto dari belakang sudah sampai sini. Itu tidak kekal. Ya. perubahan. Terima atau mau ganti? Ya. Kita mau terima atau enggak perubahan ini? Terima. Ya kan. Kita perlu terima. Setiap perubahan yang ada kita perlu terima. Accept. kalau Anda menolak setiap perubahan kita akan menderita. Bante dia bilang dulu dia cinta sama saya. Kenapa sekarang dia enggak jadi married sama saya? Ya itu perubahan. Ya kan. Berubah. Move on. Jangan melekat. Ya. Baru yang ketiga setelah Anda sadar bahwa segala sesuatu itu tidak kekal berarti kita wajib menjaga kebahagiaan diri kita sendiri. Anda wajib meyakinkan bahwa kebahagiaan saya sendiri. Itu wajib Bapak Ibu mesti jaga. Karena segala sesuatu enggak kekal. Ya kan. Waktu Bante cerita ya kan dulu umat-umat itu selalu bilang ke Bante Bante tolong ya kalau saya sakit atau saya meninggal Bante sembahyang buat saya. Ya kan. Bante selalu bilang enggak kekal. Ya kan. Kamu hidup aja jarang ketemu Bante apalagi kamu enggak ada. Ya kan. Kalau sekarang Bante sudah ada linknya. Jadi sudah ada satu set yang Bante sudah baca Parita Awamanggala. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ambil kirim linknya aja ke keluarga gitu ya. Nah ini ya. Jadi setiap dari kita adalah subjek daripada perubahan. Sehingga jangan sekali-sekali kita oh saya punya kebahagiaan titip ah ke Bante misalnya. Saya punya kebahagiaan titip ke teman. Saya punya kebahagiaan titip ke istri. Saya punya kebahagiaan titip ke suami atau ke anak. Ini bisa berubah semua. Ya jadi setiap kebahagiaan dari Bapak Ibu pegang masing-masing. Ya. Pegang masing-masing. Karena semua dari kita sifatnya akan berubah. Sifatnya akan berubah. Ya. Nah berikutnya Bapak Ibu setelah Anda tahu semua sifatnya berubah maka pelan-pelan Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang kita perlu melekat. Karena semua berubah. Ya kan? Pelan-pelan menyadari segala sesuatu sudah tidak kekal jadi kita perlu melekat enggak? perlu melekat enggak? Contoh. Ini bunga di depan Bapak Ibu. Ini kalau enggak salah dari 2000 pas COVID 2020 ya. Ini bunga nih. Kalau waktu COVID pas COVID 2020 bunganya bagus. Ya kan? Ini 2023 tiga tahun. Berarti sudah apa debu kotor subjek perubahan. Ya kan? Kalau Bante melekat sama bunga yang 2020 menderita enggak kitanya? Nah itu contoh. Ya kan? Atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang apa? Ibu-ibu misalnya suka koleksi gelas. Kemudian gelas Anda oh ini saya paling sayang-sayang Bante. Ya kan? Setiap ada tamu atau ada orang penting datang ke rumah kasih tunjuk. Ini gelas yang paling bagus. Kasih pakai gelas yang paling bagus. Satu ketika gelas ini rusak atau pecah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya? Sedih. Ya? Kalau kita pikir-pikir kenapa sedih? bukannya bisa beli baru. Tapi kenapa sedih? Karena melekat. Ya? Bukan karena pecah. Karena melekat sama objek ini. Ya jadi yang berikutnya adalah mulai belajar melepas. mulai belajar melepas. Susah enggak Bante melepas? Susah enggak? Susah ya? Melepas ini harus dipraktekan Bapak Ibu. Enggak gampang. Ya? Melepas ini harus dipraktekan. Enggak gampang. Enggak segampang yang apa ya? Oh Bante bilang harus melepas. Oh iya hari ini saya mesti melepas. Enggak gampang. Ya? Kalau Anda mau belajar melepas mesti coba ikut retret yang mulai tiga hari. Di mana Anda harus lepas Instagram, TikTok, WA. Ya kan? HP-nya di sita kan? Nah itu melepas. Bisa enggak? Bisa enggak? Ini kebahagiaan Anda loh. Ya kan? Kebahagiaan kita ini di HP sekarang kan? Bisa enggak melepas? Nah coba ya. Coba. Enggak gampang tapi coba. Bisa. Ya? Anak-anak Anda kalau lagi Pak Baja sama Nera HP-nya Bante tahan dua minggu. Itu bisa. Bisa enggak pakai HP dua minggu. Nah jadi makanya ketika kita bikin program Pak Baja kita enggak tulis HP ditahan. enggak. Nanti sudah di on-site baru HP kumpul. Kalau di promosi bilang HP dikumpul enggak ada ikut. Nah ini juga harus pakai trik kitanya ya. Ini. Karena apa? Harus melawan melepas. Ya. Harus melawan rasa melepas. nah jadi kalau bisa pelan-pelan melepas. Karena apa Bapak Ibu? Cara-cara inilah baru bisa Anda mensucikan hati dan pikiran. Kenapa Bante kasih cara yang ini? Karena Bante tahu cara yang paling mujarab Anda susah untuk ikut. Ya itu apa? meditasi. Susah kan? Susah meditasi. Waktu kemarin Bante bilang kan Magha Puja full. Habis itu besok ada kelas meditasi. Bante datang. enggak ada yang datang bersatu. Nah itu. Susah. Ya. Enggak gampang. Yang hebat itu wihara kita di Medan. Setiap malam 50-60 orang meditasi. Setiap malam. Ya. Nah itu kebalikan Bapak Ibu. Kebaktian minggu 7 orang. Padahal kebaktian sama ya. jam-jam segini. 7 orang. Kebaktian malam meditasi 50-60 setiap hari. Senin sampai Sabtu. Setiap malam. Ini mau bikin red-red. Bante bikin di Medan. Waktu nanti Idul Fitri. Baru kasih tahu hari ini seat buat wanita udah penuh. Langsung full. Baru kasih tahu pengumumannya di grup hari ini itu langsung penuh. Yang cowok biasa ya. Belum. Nah jadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita susah di meditasi bagaimana kita mengaplikasikan ajaran Buddha ini melalui perenungan. Merenung. Oh ini yang Bante bilang tadi ya. Enggak kekal. Jadi saya harus melepas. Oh yang ini keinginan saya yang berlebih. Makanya saya marah sama anak. Karena keinginan saya supaya anak ranking satu. Tapi keinginan anak dia mau main Mobile Legends biar ranking satu. Karena ada turnamennya. Nah itu juga kan beda. Beda jalur ya. Nah jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi poin-poin inilah yang coba kita renungkan. Supaya bagaimana kita bisa menyadari untuk mensucikan hati dan pikiran Bapak Ibu sendiri. Ya. Pelan-pelan. Bukan ketika Bante kasih tahu hari ini besok Anda langsung suci. Enggak. Ya kan. Agama Buddha itu adalah agama praktek. Setiap hari Anda praktek maka akan setiap hari akan Anda lebih hebat. Ya. Setiap hari Bapak Ibu masak tambah hari tambah bagus atau tambah jelek? Ya. Bapak-bapak bagaimana? Gak berani ngomong Bapak-bapaknya. Ya kan. Tambah hari pasti tambah bagus. Ya. Dan kalau Bapak Ibu sering melakukan ini maka itulah yang di dalam Nidikanda Suta bilang bahwa ini semua tidak bisa dicuri oleh siapapun. Inilah kebajikan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Gak bisa dicuri. Gak bisa diambil. Dan kemanapun Bapak Ibu pergi Bapak Ibu bisa membawa kebajikan ini. Bande kasih contoh yang bisa masak. Misalnya masak apa yang Anda biasa masak. Cici masak apa biasa? Misalnya masak ayam goreng. Ya kan. Nah ketika masak di Jakarta ayam goreng. Kemudian ketika cici pindah kota. Misalnya pindah ke Surabaya. Masih bisa gak masak ayam goreng? Bisa. Oke tugas lagi mungkin pindah ke Papua. Masih bisa gak? Bisa. Anda pindah lagi ke India. Masih bisa gak? Masih bisa. Karena kenapa? Karena kenapa? Beliau tahu resepnya. Beliau tahu cara bikinnya. Ya kan. Kemanapun beliau pergi ingat gak? Ingat. Sama dengan perbuatan Bapak Ibu. Kemana pun Anda pergi dia akan ingat. Sampai waktu Bante kemarin di India satu bulan Bante bikin bakwan di sana. Caranya gimana Bante lihat Youtube. Lihat Youtube suruh sama Nera aduk potong sama aduk-aduk gitu kan. Baru goreng Bante liatin. Oh ini salah. Kan kita tahu karena Bante juga bisa masak. Bante bilang, oh ini salah gorengnya mesti ini ditipisin apa gitu. Jadi bakwan Indonesia bikin di India. Jadi ilmu itu gak hilang. Makanya ketika Anda berbuat baik atau jahat ini sama dengan kita punya ilmu. Ilmu ini gak hilang. kemanapun Anda pergi dia ikut. Ya kan? Kemana pun Bapak Ibu pergi ingatan-ingatan Anda yang dulu-dulu ingat gak sekarang? Masih. Inilah. Inilah yang orang lain gak bisa ambil daripada Anda. Karena Anda bawa sendiri. Berankasnya kuat. Karena simpannya di sini. Makanya kalau sakit hati di sini juga. Karena Anda yang simpan sendiri. jadi ini bagaimana kita bisa pelan-pelan mensucikan hati dan pikiran. Kalau bisa memang setiap hari 10 menit lah meditasi. 10 menit Anda bermeditasi ini adalah karma baiknya banyak. Sang Buddha bilang di dalam Awadha Patimoka itu dari semua kebajikan dari semua telapak kaki yang ada di alam semesta ini telapak kaki gajah yang paling besar. Telapak kaki gajah yang paling besar. Dari semua hewan yang bisa ada di dunia ini. Dari semua kebajikan yang paling besar adalah kebajikan dari mengembangkan kesadaran. di sini Sang Buddha mau kita supaya kita belajar untuk praktek. Pelan-pelan Anda praktek dhamma pelan-pelan. Jangan mau gampang. Oh mau gampang bantai pokoknya apa dikasih tahu ada kegiatan kita sumbang. Ya kan? bukan itu. Yang Buddha mau bukan itu. Yang Buddha mau adalah bagaimana Anda melatih. Karena kalau Anda sering latihan Anda yang akan tambah hebat. Karena perbuatan baik ini akan melindungi diri Bapak Ibu. Ya kan? Bantai kasih contoh. Perbuatan baik yang bisa melindungi Bapak Ibu dari latihan Anda. Misalnya ketika Anda apa ya tapi susah umat Buddha ya ketika Anda punya masalah apa yang Anda akan lakukan? Coba Bantai tanya dulu. Ketika Anda punya masalah apa yang Anda lakukan? Siapa di sini kalau ketemu masalah baca Parita? Ada enggak? Parita juga Bantai kalau enggak ada buku saya enggak bisa baca. Iya kan? Ketika Anda masalah Anda cari Sang Buddha enggak? Nah ini belum kan? Oh kalau saya ada masalah saya cari dulu Bantai yang sakti. Minta blessing dulu. Ya bukan itu. Iya kan? Bukan itu. Ketika Anda punya kalau Anda bisa doa sendiri menenangkan batin sendiri itu lebih kuat. Jauh lebih kuat. Kalau Anda punya masalah Anda bisa mengembangkan batin Anda tenang menghadapi masalah itu justru lebih kuat. dibanding dibanding Anda datang kemarin Bantai di bawah Bantai Jotiko bilang heran Bantai umat-umat kita sepertinya kenapa umat-umat kita itu mau yang instant ya jadi selama dia di Medan dia bilang saya jadi kayak itu apa pengantar arwah jadi sebagai sarana doang jadi umat-umat itu coba datang kemudian Bantai sudah blessing saya gitu karena beliau tinggal di satu wihara yang memang begitu jadi kan ini jadi aneh gitu kadang-kadang kita sesama Bantai ketawa umat-umat kita rata-rata memang begitu ya kan apa susahnya Bapak Ibu Anda baca sendiri dengan Bantai bacain sama enggak ada yang beda enggak kita baca dengan Anda baca sendiri betul enggak nah jadi harus juga punya pemahaman ini ya ketika Anda punya masalah cari sang Buddha ya kan doa dulu bagaimana Anda bisa doa ya kalau tiap hari kita enggak pernah baca ya susah ya kan jadi setiap hari bikin PR ya baca parita pagi malam ya meditasi 10 menit cukup untuk Anda berbuat baik setiap hari di rumah ya itu cukup untuk Anda berbuat baik karena ketika Anda berbuat baik pun setiap kali Anda baca parita ya kan di situ ada pelimpahan jasa enggak ada di sana ada pelimpahan jasa ketika ada pelimpahan jasa ini kita kita kasih kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita nah dengan cara inilah mereka bisa berbahagia Bapak Ibu Bante kasih contoh misalnya Anda di sini yang suka baksos ya kan Anda suka bagi misalnya di daerah mana orang-orang yang di daerah situ kalau lihat Bapak Ibu kenal enggak kira-kira ketika Anda lewat di situ manggil enggak manggil kan kenapa manggil bos ya kan laupan ini lewat manggil betul enggak sama makhluk-makhluk yang enggak kelihatan Dewa Asura Peta yang setiap hari kita lakukan pelimpahan jasa yang ada di sekitar rumah kita sama oh ini laupan ini setiap hari melakukan pelimpahan jasa kasih saya ya kan kalau Anda kasih beras kasih ke manusia tapi kalau kita melakukan pelimpahan jasa ke makhluk-makhluk yang enggak beruntung mereka ingat oh laupan ini suka kasih saya jasa kebaikan nah ini dia akan ingat Anda makanya di dalam Metasuta salah satu orang yang suka mengembangkan kebaikan dicintai oleh semua makhluk termasuk di situ para dewa karena ini Anda baca parita kan melakukan kebaikan Anda melakukan pelimpahan jasa ini alasannya ya jadi ketika Anda baca suta kenapa ya bisa dicintai para dewa dan manusia ingat aja oh baksos ya Anda kasih baksos ke mereka jadi dia akan ingat Anda ya mungkin ini yang bisa disampaikan buat hari ini semoga kita punya pemahaman dan kita bisa praktekan di dalam kehidupan Anda sehari-hari sampai sata bawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 selamat selamat Terima kasih.